Soekarno sesungguhnya sangat I love you dengan komunis Jadi kalau orang-orang di Sumatera Barat sangat paham Sangat tahu bahwa Soekarno itu sebenarnya Mulai dibilang sebenarnya dia lebih cenderung kepada komunis Karena dia mendirikan PNI Menggunakan gabungan kombinasi Antara Sanmin Cui Dengan konsep Mustafa Kemal Atapur Dengan formula Masako Saya ini termasuk orang yang begitu menghargai Pungkarno Kenapa? Pungkarno itu orang yang sangat berani Dan beraninya luar biasa Apa? Berani mengatasnamakan Indonesia Atas nama bangsa Indonesia Soekarno, Hatta Ini orang yang paling nikat yang saya pernah Bahas Alfian Tanjung Yang katanya disebut Ustadz Tapi gemar menyebar hoa PKI memang sudah lama Menjadi dagangan asongan Alfian Bahkan dia pernah masuk penjara Dengan vonis 2 tahun Tapi penjara tidak membuat dia jera Malah semakin merajalela Terus terang saja Saya buka ya Penalaman saya debat di TV One Ini orang yang tidak bertanya Saya Seri, bukan seri Mereka panggil saya sebagai narasofar Yang dikenal sangat Konsen dengan gerakan komunis Begitu saling Dia berjalan Mereka pilih Beliau dicontoh oleh Pungkarno Ketika papa-papa kalang Dampur makamnya Oslo Dia tanggalkan Sebuah atribut ke presidennya Dia datang ke makam Oslo Dengan cara Contoh Ketika ditanya Boleh Soekarno Kenapa Ini adalah manusia terbaik Sepanjang sejarah Alfian pernah membuat fitnah 85% kader PDIP Adalah kader PKI Alfian juga pernah memfitnah Ansor dan Banser Dengan menyebut Ada keturunan PKI Yang menjadi pengurus Banser Diundang Budima Diundang Sifuran Diundang Kok-kok-kok-kok muda Yang dianggap cenderung PKI Semuanya semangat Siap Siap Terus nanti 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 pk-nya Siap Ya ada deh Bukan ada Misang ada Jadi pemikiran-pemikiran Yang Dia tawarkan Mengenai Islam Sondoloyo Mengenai Api Islam Kemudian juga Mengenai orientasi Kedepan Kemajuan Itu semua Apa Pemikiran-pemikiran Pembaharuan Pemikiran-pemikiran Tajrid Mumsuh yang terbarat itu Adalah rakyat sendiri Rakyat yang mabuk Akan budaya luar Yang ketanjuan agama Yang rela membunuh Bangsa sendiri Demi menekatkan Budaya asik Jangan mau diperbuda Oleh semua itu Tetaplah bersatu padu Membangun negeri ini Tanpa pertumpahan darah Pada tahun 2020 Alfian Tanjung Pernah dilaporkan ke polisi Oleh Habib Muannas Al-Aidid Dari Cyber Indonesia Karena lagi-lagi Alfian Membuat fitnah Kata Alfian Dalam ceramahnya Rezim hari ini Adalah rezim komunis Pemikiran Berdebat dengan Pak Nase Berdebat dengan Ahasan Bandung Berdebat dengan Kehiji Ahsan Isah Ansori Saya ngalami Dari pilih saya ke Indonesia Bagaimana di Militar Selatan Bagaimana di Surabaya Bagaimana di Bakun Bagaimana di Montan Karena pemberontakan TKI itu Sebenarnya pemberontakan Yang diagendakan Tahun 1971 Padahal Bung Karno Waktu itu belum punya rumah Masih nguntrak Orang nguntrak kok berani Mengatakan atas nama Bangsa Indonesia Kalau orang yang tidak berani Atas nama NU Muhammadiyah Itu tidak berani Lembaga Tapi atas nama Bangsa Indonesia Saya ada satu cerita Ketika Bung Karno Ziarah kemakamnya Kanjir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Bung Karno Ketika datang kemakamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dikawal oleh Raja Arab Saudi Waktu itu Beliau mendekati makam Nabi Muhammad Beliau merangkak Jalan jongkok Mendekati makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saat itu Raja Arab bertanggir Baya Presiden Kenapa engkau lakukan ini Apa jawaban Bung Karno Saya memang Presiden Anda memang Raja Tapi yang kita datangin Adalah manusia terbaik Setandang-tandang Saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Kalau jadi Hindu Jangan jadi orang India Kalau jadi Islam Jangan jadi orang Arab Kalau jadi Kristen Jangan jadi orang Yahudi Tetaplah jadi orang Nusantara Dengan adat budaya Nusantara Yang kaya raya ini Alfian juga menyebut NKRI Sebagai kependekan dari Negara kepolisian Republik Indonesia Itu artinya Kata dia Kata Alfian Negara komunis Indonesia Karena pada waktu Ulang tahun PKI ke-45 Pidakun Soekarno Sangat luar biasa Hei para kapitalis Lihatlah aku Tlah bersama Dengan PKI PKI adalah Pelindungku Siapa yang ganggu PKI Akan aku Lawatku Pidakun Soekarno 65 65 Setelah itu Cerang-cerangan Yang dimuatkan Langsung ini Sudah begitu Merdekanya pakai tempo lagi Dalam tempo yang Sesingkat-singkatnya Ini kalau perempuan Pakai mas kawin Di hutang dulu Jadi dari sisi Pengkajian kemerdekaan Kita melihat ada sesuatu Yang Bung Karno ini Gak bisa diikut Secara nalar Keberanian mengatakan Atas nama bangsa Indonesia Diikuti oleh siapa Oleh Sultan Hamengkubwono Oleh Sultan Kaharudin Di Sumbawa Oleh para raja Di Palembang Raja-raja Ini gak main-main Kemerdekaan waktu itu Kalau nabi Kenapa sebetulnya Yang kita rayakin Bukan sekadar Muhammad Bukan sekadar Dia itu dulu nabi Tidak Yang kita rayakin Sebenarnya adalah Aja Aja Yang kita berikan Kepada umat Beri oleh Tuhan Ia mengatakan Kepada Rasul Rasul Menurutin lagi Kepada umat itu kita Itu yang kita rayakin Oleh karena itu Maka kita berkata Jika lo benar-benar Untuk cinta Muhammad Jika lo benar-benar Kau merayakan Muhammad Muhammad Jika lo benar-benar Jika lo benar-benar Merayakan Rasul Yang punya hari mulut Kerjakanlah Apa yang dia Perintahkan Kerjakanlah Apa yang agama Yang dia Pahal Kerjakan Salah Agar Supaya benar-benar Kita bisa berkata Kita telah Menerima Adi Daripada agama Yang dibawa Polik Lapi Muhammad Salah Salah PRRI Itu Ada Komenan Orang PKI PRRI Itu Bukan Memerotakan PRRI Itu Koreksi Pengelolaan Negara Kita Yang Terlilu Konsepnya Ditulis Dengan Sangat Bagus Dengan Tawaran Konsep Menurus Negara Secara Bertahap Dan Berjenjah Orang-orang Yang ditangkap Dibunuh Kalau Bagaimana Saya Dapat Khabar Dari Dini Mama Dapat Bung Karno Saya Hari Ini Memimpin Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Kita Pimpin Dengan Cara Kami Kami Tidak Mau Ikut Blok Soviet Kami Tidak Ikut Blok Amerika Karena Blok Soviet Dan Blok Amerika Hari Ini Mendalangi Perang Dingin Di Semua Negara Bangsa Yang Mendalangi Perang Dingin Bukan Bangsa Yang Ba Yang Baik Bagi Masyarakat Indonesia Masyarakat Muslim Indonesia Yang memang Masih terbelenggu Oleh Berbagai Keterbelakangan Yang disebabkan oleh Tradisi Keislaman Keagaman Merka yang Tidak Kondusif Dan Pembang PKI Bukan Memerdekakan Bangsa Indonesia Tetapi Ingin Menggabung Dengan Komun Term Apa itu Komun Term Komun Term 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 Bagaimana Raja Yang Hidupnya Sudah Independen Punya Kekuasaan Punya Kekuatan Bahkan Punya Hamb Berani Mengatakan Saya Ikut Kemerdekaan Indonesia Padahal Dengan Mengikuti Kemerdekaan Indonesia Apa yang Terjadi Seluruh Tanahnya Diserahkan Pada NKRI Ketika Hamengkubu Wono Kesembilan Menyatakan Saya Ikut Menjadi Indonesia Artinya Dari Daerah Wono Kiri Perbatasan Sampai Baglen Purworojo Menjadi Bagian Dari NKRI Jangan Ceritakan Berita Dan Sakit Kepada Rakyat Biarkan Aku Menjadi Korban Asal Indonesia Tetap Bersatu Ini Aku Lakukan Demi Persatuan Kesatuan Dan Keutuan Bangsa Betul Nggak Libur Sekarang Satunya Libur Hari Apa Dari Mana Basarnya Ini Jualah Kongres Komunis Interasional 1916 Tuh Satu Libur Satu May Telah Dilangsungkan Sejak 2014 Masih Jaman Teri Presiden Jadikan Ceritakan Sebagai Saksi Bahwa Kekuasaan Presiden Sekalipun Ada Batasnya Karena Kekuasaan Dan Kekuatan Langsung Ada Di Tangan Rakyat Dan Di Atas Segala Tidak Adalah Kuasa Tuhan Yang Maha Esa Menengah Satu Satunya Presiden Yang Berani Berbicara Al-Quran Di Sidang Tahunan Hanyalah Bungkar Bungkar No Pada Jaman Pak SBI Terlebih Pertama Tahun 2005 Telah Membebaskan 245 Orang-orang PKI Pulau Buru Saya Tidak Menurut Pak SBI Yang Membebaskan Kader-kader PKI Golongan A Dari Pulau Buru Pada Tahun 2005 Agama Yang Ia Balas Tergak Yang Sangat Kali Agar Supaya Benar-benar Kita Bisa Berdata Kita Telah Menerima Api Daripada Azamah Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Berarti Bangsa Yang Tidak Baik Karena Falsamah Tidak Baik Berarti Manifesto Komunis Soviet Tidak Baik Declaration Of Independence Amerika Tidak Baik Karena Menghasilkan Peran Kami Di Indonesia Kalau Kalian Bertanya Kenapa Persatu Karena Kami Punya Panca Silah Di Negeri Kami Berlaku Hukum Sebagaimana Disampaikan Dalam Al-Quran Sekali Sekalinya Bergema Ayat Al-Quran Sedang Tahunan BPP Dan Hanya Sekali Itu Sampai Hari Ini Belum Pernah Terjadi Lagi Dan Itu Berhubung Karno Pendiri Bangsa Indo Indonesia Sekarang Sama Dengan Memanggir Pulang 600 Isis Dengan Isis Itu Bukan Gerakan Islam Isis Itu Gerakan Mengatasnamakan Islam Untuk Menjenekan Para Mojahidin Dengan Kalau Mau Tahu Isis Gerakan Pertama Itu Kan Suka Mereka Habis Latihan Bukal Saudara Saudara Sepangsa Setanah Air Kalau Jadi Hindu Jangan Jadi Orang India Kalau Jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab Kalau Jadi Kristen Jangan Jadi Orang Yahudi Tetaplah Jadi Orang Nusantara Dengan Adap Budaya Nusantara Yang Kaya Raya Ini Orang Nabi Apa Sebenarnya Yang Kita Rayakan Bukan Sekadar Muhammad Bukan Sekadar Dia Itu Dulu Nabi Tidak Yang Kita Rayakan Sebenarnya Yang Ajaran Konseksi Agama Yang Dia Berikan Kepada Umat Iberi Oleh Tuhan Dia Melosot Iberil Kepada Rasul Rasul Menerusin Lagi Kepada Umat Itu Kita Itu Yang Kita Rayakan Oleh Karena Itu Maka Kita Berkata Kalau Benar Itu Cinta Muhammad Jika Benar Benar Engkau Merayakan Mollut Muhammad Bin Abdullah Jika Benar Benar Engkau Merayakan Rasul Allah Yang Punya Hari Mulit Apa Yang Ia Perintahkan Merayakan 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 Agama Yang Ia Bawa Merayakan Sama Sekali Agar Supaya Benar Benar Kita Berdata Kita Telah Menerima Api Daripada Agama Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Dibusulkan Oleh Allah Sidiq Tidak Mau Tergaji Perubahan Isi Bukan Berarti Tidak Mau Dibiginikan Lalu Ada Seorang Sahabat Nabi Yang Dianggap Sering Punya Idul Kreatif Namanya Umar Murugan Khattab Belum Selesai Diofer Tuntas Diselesaikan Semua Usman Nah Jadi Quran Ini Adalah Karya Para Khilafat Para Khalifah Dalam Kekhilafat Jadi Kalau Ada Orang Yang Ada Khilafat Dia Takut Islam Kepersatu Sama Yang Berani Kerjasama Dengan Jepang Cuman Dia Yashim Menjadi Ketua Sumudu Ketua Departemen Agamanya Jepang Bum Karena Melihat Itu Berarti Kerjasama Dengan Jepang Itu Bisa Secara Secari Bum Karena Kerjasama Dengan Jepang Bikin P Masih Ingat Aksi 212 Aksi 212 Yang Bergerak Lebih 10 Juta Di Saat Gereja Katedral Ada Orang Menikah Satu Mual Terganggu Bahkan Diberikan Bahkan Pendidikan Menangis Begitu Raja Solo Mengatakan Saya Ikut Maka Solo Menjadi Bagian Dari NKRI Begitu Aceh Ikut Saya Bagian Dari Aceh Begitu Bali Ikut Saya Bagian Dari NKRI Begarti Negaranya Bagian Dari NKRI Ini Kemerdekaan Yang Luar Biasa Untung Orang Orang Di Zaman Kemerdekaan Seperti Itu Coba Kalau Orang Orang Sekarang Tanah Nya Digusur Satu Meter Dia Akan Ribut Sampai Mahkamah Agung Bahkan Mahkamah Konstitusi Seandainya Orang Ini Hidup Di Zaman Sekarang Pasti Indonesia Tidak Jadi Merdeka